Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dalam mengunjungi channel Insuntivai Kali ini saya akan menayangkan Tentang sebuah video tutorial Pembuatan Blokspot Nah Blokspot ini Memang sudah pernah saya tayangkan Tetapi ini adalah Cara yang lebih simple dan yang lebih gampang Untuk pemula Yuk berikut simak Videonya dan tolong Jangan skip ya Inilah cara pembuatan blog Yang pertama kita harus Klik atau ketik Nama blog di google Kemudian tekan enter Dan klik linknya Blogger Tunggu beberapa saat Kemudian akan muncul tampilan Blogger Tetapi Anda karena belum punya Maka harus membuat pertama kali Yaitu memplikasikan tulisan Anda Di blog Yang pertama kita harus memilih akun Kebetulan disini saya sudah punya beberapa akun Tinggal kita pilih saja Akun Atau kalau memang belum Kita bisa membuat akun terlebih dahulu Kemudian kita harus memilih nama Blog untuk Anda Dan ini adalah judul Judul blog Judul blog ini bisa ditulis dengan huruf kapital Maupun huruf kecil Untuk contoh Saya klik Disini Saya ketikan Nama blog Kuterbaru Ini akan menjadi nama blog Di tampilan awal Kemudian kita klik Berikutnya Tunggu beberapa saat Ini adalah nama blog Atau kita rubah saja ya Menjadi cahaya kehidupan Biar lebih beda Nah Dari nama blog ini Kemudian Kita harus membuat URL Untuk blog Anda Kalau bisa Hurufnya Memang wajib ya Hurufnya harus Kapital Apa Harus Huruf kecil semua Dan ketika kita menuliskan Nama Linknya Kita harus Melihat bawah Di bawahnya Itu ada Ketersediaan atau tidak Kalau sudah tersedia Langsung kita klik berikutnya Kemudian Konfirmasikan Nama tampilan Anda Nah Nama tampilan ini adalah Nama tampilan di blog Yang kita buat Yaitu yang tadi Sama boleh Yaitu cahaya kehidupan Kemudian klik selesai Nah Ini adalah tampilan Repos dari Blog spot Ini isinya Disitu ada postingan Untuk memposting Hal yang baru Kemudian disitu Ada cahaya kehidupan Dan Blog terbaru Itu adalah pilihan Ada statistik Komentar Penghasilan Dan lain-lain Langsung saja Langsung Ketika kita klik Blog Nah ini adalah tampilan Blog kita Yaitu cahaya kehidupan Disitu ada Lihat blog ya Kemudian Di segi setelan Kita harus menyetel dahulu Yang pertama Dari dasar Judul Judul kita ketik Yaitu namanya Cahaya kehidupan Kemudian Disitu ada deskripsi Deskripsi ini Kita tambahkan Yaitu tentang Penggambaran blog ini Isinya tentang apa Kita tuliskan disitu Kebetulan Cahaya kehidupan disini Saya tuliskan blog Pembelajaran tentang Arti sebuah kehidupan Ini akan muncul Di bawah Nama tampilan Blog Anda Kemudian kita klik Selesai Kemudian dari Itu kita lihat Bahasa blog Itu menggunakan Bahasa Indonesia Kontennya Khusus untuk dewasa Kemudian disitu Ada beberapa Hal Yang berkaitan Dengan pengaturan Dan ini yang paling penting Ini adalah alamat blog Tolong diingat-ingat Cahaya kehidupan Kemudian Disitu ada beberapa Hal Yang memang Kita wajib Menyetel Setelan Atau Pengaturan Dari blog Untuk lebih memudahkan Kita dalam Pengoperasian Seperti itu Kemudian Setelah setelan Kita lihat tema Oh sebentar ya Kita lanjut dulu Untuk setelan dulu Nah Disitu ada Import content Ada video dari blog Anda Nah itu ada Hapus blog Kalau kita bosun Nah kita lanjut Pada tema Tema kita ini Adalah sebuah Tema Yang sudah Dijediakan oleh Blognya sendiri Dan ini ada beberapa Macem Sesuai dengan Selera kita Tidak usah terlalu Muluk-muluk Dalam pembuatan blog Yang penting Tampilannya bagus Dan dinamis Dan yang paling penting Adalah Isi Isinya Kalau bagus Insya Allah Tampilan Tidak akan Mempengaruhi Kalau isinya Tidak bagus Maka penampilan Yang akan Mempengaruhi Ada banyak Stock Yang sudah Disediakan oleh Blogspot Untuk memilih Tema Bagi user Terserah Pilih yang mana Menurut Selera Anda Kalaupun Seumpamanya Dari Beberapa Tema ini Kita tidak Tidak Menginginkan Tidak cocok Dengan Yang tersedia Kita bisa Memilih Memilih Sendiri Dari Template Yang lain Oke Agap saja Kita memilih Salah satu Kemudian Disitu ada Pratinjau Sesuaikan Dan terapkan Kalau kita ingin Menerapkan Maka kita klik Terapkan Nah Disitu ada Perintah Beberapa Cocot Mungkin akan Tergendala Disini ada Preview Muncul Tampilan Cahaya Kehidupan Berganti dengan Warna Biru Disitu kita Bisa Menyetel Menyesuaikan Warna Akan dibuat Seperti apa Tata letaknya Bagaimana Disitu ada Semua Setelannya Tinggal Kita Atur Sesuai Dengan Keinginan Kita Dan disitu Ada tata letak Posisinya Bagaimana Ada posisi Satu Dua Tiga Dan Macam Bisa Kalian Coba Di rumah Masing-masing Dan Disini Tentang Pengaturan Kalau bisa Jangan Terlalu Over Dalam Mengatur Tata letak Maupun Huruf Besaran Huruf Kemudian Font Yang penting Biasa-biasa saja Asalkan Bagus Nah disini Kebetulan Saya pilih Yang warna Biru Itu Tentang Cahaya Kehidupan Setelah itu Kita Bisa Memiliki Gambar Latar Kalau gambar Latarnya Kita Ingin Merubah Boleh Tinggal Kita Pilih Tetapi Yang berubah Hanya yang Paling Belakang Saja Bukan Yang berada Di Belakang Text ya Tapi Yang berada Di Belakang Template Dari Blok Yang kita Pilih Dari Beberapa Menu Pilihan Blok Tetapi Itu Hanya Sebagai Pemanis Saja Dan Inilah Hasilnya Ini Cahaya Kehidupan Kemudian Berubah Menjadi Warna Biru Ini Adalah Tampilan Yang Baru Sekarang Kita Belajar Merepost Memposting Tampilan Disini Kita Klik Tanda Plus Postingan Baru Kemudian Disitu Ada Jodul Jodul Ini Kita Tulis Jodul Dari Artikel Atau Pembahasan Yang kita Tulis Dalam Sebuah Blok Kemudian Disitu Ada Deskripsinya Kemudian Kita Post Saja Disitu Nanti Muncul Tampilan Seperti Itu B Belajar B Itu Adalah Inisial Dan Ketika Kita Kembali Pada Blok Kita Refresh Saja Muncul Belajar Disitu Satu Postingan Kebetulan Karena Postingannya Hanya Sekedar Belajar Posting Masih Belum Bagaimana Memasukkan Teks Yang Panjang Disertai Dengan Gambar Maupun Foto Itu Nanti Kita Lanjut Pada Video Pembahasan Berikutnya Terima 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 Terima